Akhirnya sedikit terkuak sudah calon striker Persib, bukan Pereira Dias dan Bauman. Memang calon striker asing Persib Bandung mulai sedikit terkuak, dari dua nama yang ramai dibicarakan sebelumnya yakni Pereira Dias dan Jonathan Bauman ternyata keduanya tak masuk dalam kandidat incaran Persib Bandung. Seperti yang diketahui, bukan hal baru jika pelatih Boberto Carlos Mario Gomez kurang puas dengan skuad yang dimiliki Persib saat ini, ya, memang bukan apa-apa, dengan tuntutan untuk bangkit dari keterpurukan, jelas harus diimbangi dengan skuad yang mumpuni, dan masalahnya ada lini penyerangan Persib yang kurang tajam. Jonathan Bauman dan Pereira Dias memang santer dispekulasikan bakal jadi striker baru Persib Bandung, namun ternyata kabar tersebut dibantah langsung oleh pihak manajemen Persib, dan saat ditanya wartawan soal Dias dan Bauman Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB, Teddy Cahyono menyatakan, itu salah semua yang diisukan, nanti saja kepastiannya daripada sekedar rumor-rumor saja, seperti yang dilansir dari tribunnews.com, tanggal 8 bulan 3 tahun 2018. Teddy juga enggan buka suara terkait pemain lokal yang diinginkan Persib Bandung, menurutnya Pepublik diharapkan bersabar, lantaran tinggal tunggu tanggal mainnya, ting yang pasti-pasti saja, daripada entar berspekulasi, dan kami akan berusaha sebelum penutupan bursa transfer, tutur Teddy seperti yang dilansir dari tribunnews.com, tanggal 8 bulan 2 tahun 2018.